Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Maulana Hafiz Al-Farizi dari staff Kominfo di BMKM UMP Dan disini adalah salah satu segmen yang dimana salah satu perogja itu Kominfo adalah membuat podcast Nah mungkin ini adalah perdana pertama kali Kominfo membuat podcast Dan disini kita kedatangan Presma UMP Pres? Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Rizal Amrullah Saya Ketua BM Universitas Muhammadiyah Pontianat Oke disini langsung aja ke temanya ya kan? Kita ke tema pemilu damai yaitu pemilu damai tentang prediksi Gen Z Yang mengenai Gen Z lah istilahnya tuh kayak milenial lah Nah disini kan kalau kita ngomong-ngomong tuh kan kayak akhir-akhir ini minggu tenang kan? Bisa dibilang minggu tenang Tapi tuh kayak di media sosial tuh masih ada perdebatan ya? Antara paslon 01, 02, 03 ya? Iya jelas Nah disini tuh kita mungkin ngebahas sedikit ya Disini Kominfo juga ada menyiapkan 5 pertanyaan tentang ya temanya hari ini Langsung ke pertanyaannya boleh ya Pres ya? Ini langsung gas ya ini? Iya langsung gas kayak nggak basah-basih gitu Nggak ada basah-basih ya? Iya Durasi? Iya durasi juga Boleh Oke yang pertama tuh pertanyaan pertama ya Bagaimana Anda melihat pentingnya perpartisipasi generasi Z atau milenial dalam pemilihan umum untuk menciptakan pemilu yang damai? Gimana Pres? Terima kasih Ya hari ini tentunya kita melihat pesta demokrasi yang akan segera kita hadapi Pesta demokrasi di tahun 2024 atau pemilu Ya memang di dalam sebuah negara demokrasi kita ketahui bahwasannya syarat minimal sebuah negara demokrasi ini adalah pemilu Tapi memang pemilu ini menghadirkan polarisasi Dan dalam sebuah imun politik polarisasi ini adalah sebuah hal yang normal Tapi pada akhirnya yang kita sayangkan ketika kita berkaca di tahun 2019 Polarisasi ini hadir sebagai polarisasi yang buruk Kita lihat banyak sekali elit-elit politik yang bermain dan juga membuat komoditas-komoditas politik menggunakan anak muda Hal ini yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya genset hari ini adalah pemilih pemula Notabenya seperti itu kan Jadi perlunya pemahaman kepada genset Dan saya rasa ini juga penting stakeholder KPU bawaslu ini juga harus berkecimpung dalam hal ini Mereka juga harus memberikan edukasi terhadap pemilih-pemilih pemula atau genset ini Biar tidak menghadirkan polarisasi yang tidak kita inginkan Ya seperti itu Kan kayaknya masih banyak kayak Ya ngikut-ngikut Ngikut-ngikut apa sih Kayak kemakan hoax di media sosial Kan banyak sekali kan Kayak itu kan sebenarnya kan faktanya itu kan Kayak belum konkret atau segala macem Kayak itu cuma pemanasan-pemanasan Dari paslon sebelah Paslon sebelah Jadi mereka tuh kemakan Apa ya berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya disitu Ya memang Hari ini tentunya kita ingin Pemilu di tahun 2024 ini berjalan lancar sesuai dengan asasnya Tentunya seperti itu Dan salah satu data menyebutkan bahwasannya Pemilih milenial ini yang mayoritas di DPT pada saat pemilihan di tahun 2024 nanti Nah maka dari itu ketika kita berbicara soal konteks media Yang tentunya pasti banyak sekali framing-framing media Yang berkelahi bahasanya di antara TKN 01, 02, dan 03 Nah ini teman-teman harus memahami Bagaimana menikapi isu-isu yang memang bertebaran terjadi Bagaimana 01 menyerang 02, 03 pun sebaliknya seperti itu Nah hari ini teman-teman juga harus pandai mengkaji Pandai memilih memilah-milih Jangan sampai perbedaan pilihan nanti ke depannya Hanya untuk 5 tahun ke depan tapi selaturahmi terputus Ini kan juga aneh Yang banyak itu kan yang beda pilihan Terus tongkrogannya anjor Kacau banget Dan lanjut pertanyaan kedua persia Pertanyaan kedua Apa sih yang strategi yang bisa generasi milenial atau generasi Z terapkan Untuk memastikan bahwa perbedaan pendapat itu Tidak mengarah pada perpecahan selama proses pemilihan Ya yang pertama teman-teman juga harus sering-sering nonton berita yang pastinya Ya baca juga kan Baca banyak Cari yang memang berita yang memang konkret Jangan asal-asal menerima isu-isu yang memang bertebaran Yang mentah gitu ya Ya bisa jadi itu komunitas dari salah satu elit-elit politik kan Jadi Ya ini kembali lagi saya juga bilang Stakeholder juga harus perlu berkecimpung di hal ini Juga harus memberi wawasan dan pengetahuan terhadap pemilih-pemilih pemula Atau gen Z ini kan Yang notabene memang masih awam lah terkait pemilu Jadi mudah sekali dipancing Maka dari itu teman-teman Ya sering-sering lah mengkaji Sering-sering pandai-pandai lah memilih-milih berita Jadi Dari press yang langsung nih Bilang nih kayak Jangan cepat kemakan apa sih Berita-berita yang mentah gitu Soalnya kan juga banyak Sekarang kan lagi enak-enaknya kan Anak muda jaman sekarang tuh nge-scrollnya TikTok Itu kan dengan video sependek itu Gampang banget menjadi itu berita mentah Dan gampang banget diterima oleh Generasi-generasi melenial Makanya dari sini kita bisa belajar tuh Jangan mudah menerima Berita-berita mentah yang ada di media sosial Kita harus cari juga Kebenarannya juga banyak nonton berita Banyak-banyak baca Ya baca-baca berita juga Yang harusnya konkret ya press ya Ya konkret Oke pertanyaan ketiga langsung aja ya press ya Oke Ini ada berapa pertanyaan sih? Ada lima Ada lima kebetulan hari ini Gak banyak-banyak Durasi juga ya Oke yang ketiga tuh Gimana sih cara menidik diri Diri sendiri dan sesama generasi Z Agar dapat membuat keputusan pemilihan yang cerdas Dan informasi yang akurat Ini kembali lagi ke pertanyaan kedua sebenarnya kan Ya bagaimana mengedukasi diri sendiri Kalau pengalaman dari pribadi saya sendiri Ya memang saya pemilu kali ini adalah kali kedua Sebelumnya di tahun 2019 kan Ya di 2019 pengalaman pribadi ya cukup bingung dan awam sebenarnya Terkait pemilu Apa sih pemilu? Apa sih pesta demokrasi? Dan stigma masyarakat hari ini pesta demokrasi itu adalah bagi-bagi uang Ya benar-benar Faktanya seperti itu kan Stigma masyarakat Nah ini mindset yang harus kita ubah Bahwasannya Tidak melulu Pesta demokrasi ini adalah pesta berbagi-bagi uang Ya ini kita kan memilih Berdemokrasi memilih pemimpin Penyambung lidah Untuk lima tahun ke depan Ya hal ini yang perlu Kita tanamkan sebenarnya Tapi melihat memang sesuai ketika kita berbicara tentang manipolitik Ataupun sebagainya Memang sesuai dengan instruksi hukum Dan sesuai dengan amanah konstitusi Ini jelas hal yang salah Iya Tapi perlu kita pandang lagi dari sudut pandang yang berbeda Bahwasannya kondisi masyarakat hari ini Kondisi masyarakat hari ini dengan pertumbuhan ekonomi yang kacau Upah minimum yang rendah Dan memang tingkat kemistinginan yang tinggi Ya kita berlucah soal daerah kita khususnya Kelimatan Barat Katakanlah diberikan 500 ribu per orang Lumayan nih buat beli beras seminggu ke depan Lumayan nih buat beli susu anak Kan mindsetnya seperti itu Jadi konstitusi itu dapat dipatahkan dengan kondisi hari ini Ya bukan mau menyuarakan terkait hal manipolitik Tapi ya ini perlu digarisbawahi juga Bahwasannya Masyarakat juga Perlu diiringi dan diberi pemahaman Bahwasannya pesa demokrasi bukan hanya sekedar bagi-bagi uang Tapi kita gak bisa menutup fakta disitu Bahwa tuh anak-anak zaman sekarang juga Ya perlunya uang gitu kan Iya Kita gak bisa menutup itu Jadi Kembali lagi soal sudut pandang ya perasaan Sudut pandang ya disitu Aku rasa perlu ada mitigasi buat pembenahan mindset ini sih Contoh dari lapangan pekerjaan ketika lapangan pekerjaan dibuka dengan lebar Ya contohnya kita para-para kaum calon kaum-kaum penganggur kan Yang sampai hari ini ditutupi dengan label mahasiswa Ya label mahasiswa Memang ya perlu lapangan pekerjaan ketika teman-teman lulus setelah lulus Sudah bisa menentukan arah gerak ke depannya Ya biar salah satu ya minimal pertumbuhan ekonomi membaik Ya bener Kan gak harus disitu-situ dulu kan Dari tadi ngomong mulu nih Kita dapat sponsor loh Dari salah satu cafe shop di Pontianak Ini rumah angsa kopi nih Gacor Ini kopi favorit saya sih Nongkrong, siap nongkrong kesini terus Ini cobain sih Siap hari kesini Lumayan, lumayan Tapi buat seru Mungkin salah satu baristanya teman saya Sekali yang nemenin Dia nge-sift juga Tapi gak nutup ya Ini karena kopinya enak juga Tempatnya juga Ini minum harus dilihat kan Iya Sponsor Sponsor Oke kita lanjut ke perlanyaan keempat ya Ya boleh Oke perlanyaan keempat tuh Apa sih yang bisa dilakukan Untuk mempromosikan diskusi yang sehat dan informatif Di antara sesama generasi Z Selama periode pemilihan Ini kalau boleh saya terapkan lagi Pertanyaannya tuh kayak Gimana sih diskusi yang sehat gitu Soalnya kan banyak anak-anak muda sekarang yang kayak Eh dungu milih ini, milih ini Soalnya banyak tuh di Twitter perdebatan Yang emang tuh gak ada manfaatnya gitu Sebenarnya harus ada tagline yang memang bisa memancing teman-teman buat diskusi Karena ya tidak Udah jadi rahasia umum sebenarnya Mahasiswa akhir-akhir ini Semenjak Pasca pandemi covid Ya seakan-akan apatis sekali Terkait Baik itu Permasalahan-permasalahan yang ada di internal Regional daerah Ataupun nasional sekalipun Yang ini sebenarnya Juga permasalahan bagi setiap-setiap organisasi Ya Karena Sebenarnya kalau kita lihat lagi Mahasiswa ini bukan hanya sekedar Akademik saja Mahasiswa itu kompleks Ya Gimana Transformasi dari teman-teman siswa SMA Menjadi Mahasiswa Jadi Mahasiswa ini kan dapat gelar Agent of change Iya agent of change Agent pembawa perbahan Social control Ya seharusnya Juga Menelisik ke arah Seperti itu Ketika ada permasalahan-permasalahan masyarakat Turun langsung ke masyarakat Yang kita tahu kan Hanya setahun sekali ini hari ini Yaitu KKN Mahasiswa bisa turun ke masyarakat Dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu Adalah sebenarnya anak-anak organisasi Nah Hari ini Terkait pemilu Atau pesa demokrasi Tentunya sudah kita lihat Banyak sekali Ya adalah beberapa Masalah-masalah yang Diperjuangkan Untuk pada segelintir mahasiswa Nah Ketika ingin mengajak teman-teman buat diskusi Ini harus ada Ini sih Planning yang Memang Benar-benar Konkret Biar teman-teman Mau nih Diajak diskusi Jangan hanya Sekedar keluar-keluar di media Ya Kita kasih tahu langsung faktanya Seperti apa Ya Kita diskusikan bersama Kira-kira di Ya mungkin ada pendukung 012 dan 3 Kenapa bisa dukung Kenapa bisa dukung 012 dan 3 Ya kita diskusikan bersama dengan Mungkin ini salah satu cara berpolitik yang dewasa Bukan hanya berkorekore di media kan Ya Kayak mencari-mencari kesalahan kan Kita lihat gagasan dari ketiga Pasron ini apa sebenarnya Kita kulik bersama kan Iya Tapi Jangan sampai Ada yang saling mempengaruhi Biarkan saja mereka dukung dengan pasron masing-masing Dengan gagasan masing-masing Sebenarnya itu yang seru Politik dewasa kan Iya Dan disini nih Ya kita kan Negara demokrasi kan Bebas untuk berpendapat Dan Saya pandang juga disini Kecilnya tuh Demokrasi diantara Ya lingkup-lingkup mahasiswa gitu Di pertembenan juga Pengaruh kan Ya menurut saya tuh Ya gak apa-apa lah kayak Ngebahas politik Dan supaya kita juga gak Butakan politik kan Iya Dan Yang saya Apa sih Yang saya sedihkan tuh Dengan cara dia Membela Paslonnya gitu Jadi politik-politik Sampai ada yang kayak Saling menyerang Yang saling menyerang Mengungkap hal-hal yang Belum tentu itu menjadi konkret Iya Itu yang saya sedihkan Pasan berapa Enggak Kita gak jual idealisme Disini Oke lanjut Di pertanyaan terakhir ya Pres ya Aduh Kekunci lagi Apanya Oke pertanyaan terakhir Bagaimana cara memastikan Bahwa pemilu Tidak hanya menciptakan Pemimpin yang dipilih Tapi juga membangun Persatuan di kalangan Generasi Z Ini asiknya Ini pertanyaan terakhir ya Gimana memilih pemimpin yang bisa Mempersatukan Kita bersama Ya tentunya Siapapun pemimpinnya Itu pasti yang terbaik Siapapun pemimpinnya Itu adalah pilihan dari rakyat Baik itu Pak Anies Baik itu Pak Prabowo Baik itu Pak Ganjar Ya tentunya adalah Putra-putra terbaik Bangsa kan Iya benar Asik menaman Ya memang Ketika kita melihat Dari ketiga paslon Ya banyak sekali Pendukung-pendukung Baik itu dari generasi Kaum-kaum Milenial Kaum generasi Z Dan kaum-kaum pemuda Banyak sekali Jadi Kita juga Terbagi-bagi nih Terkotak-kotakan Di situ Ya saya rasa Semuanya bagus Semuanya pasti bisa Mempersatukan anak muda Dengan program-program Yang memang Diusung dari ketiga paslon ini Iya Karena kalau kita lihat tuh Program-programnya juga Dari Masing-masing paslon Juga menarik Sebenarnya Cuma Pendukung-pendukungnya Aja yang salah Menggunakan itu Iya Tiga-tiganya kan ada Program gratis-gratisan Iya gratis-gratisan nih Kan dari dulu Gratis-gratisan Oke mungkin Segitu dulu ya Presyah Buat diskusi kali ini Ya mungkin Temanya juga Pas banget Degi pemilu juga Dan Mungkin ini bakal di-uploadnya Di minggu tenang ya Presnya Iya boleh Oke Terima kasih Pres Presma WMP Sudah datang Dan mengeluangin waktunya Presnya Iya Oke saya ucapkan terima kasih Sekian dari Kominfo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Masih Pres Sampai jumpa di video selanjutnya